Halo guys, balik lagi sama kita dari tim Megasports. Kali ini kita punya konten yang berbeda dari biasanya, karena kita dapat banyak pertanyaan dari customer mengenai persenapan angin. Jadi, kita rasa daripada kita jawab satu-satu ke customer-nya, lebih baik kita bikinin konten siapa tahu bisa bermanfaat juga buat kalian yang belum tahu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng, supaya kalian nggak ketinggalan konten terbaru dari Megasports. Langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Per hammer sama per valve itu apa, dan fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi per hammer sama per valve itu adalah mekanisme dari senapan yang mengatur berapa besar angin yang keluar, atau digunakan untuk mendorong minimis. Nah, cara kerjanya adalah saat kita kokang senapan, lalu kita tarik trigger, hammer, dan valve itu akan berfungsi seperti hammer itu palu, dan valve itu adalah katup. Saat kita tarik trigger, hammer akan dilontarkan ke depan, memukul valve, dan pada saat valve terpukul, dia akan membuka sepersekian detik, dan angin akan keluar dari tanki angin. Angin tersebut akan pindah ke transfer port, lalu mendorong ke laras, dan mendorong minimis keluar. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya. Pertanyaan kedua, kalau saya pengen punya senapan dengan power gede, apa betul tinggal ganti per hammer atau pemukulnya? Nah, untuk jawabannya, antara iya dan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa hanya dengan mengganti per hammer saja. Per hammer itu boleh kita ganti dengan yang lebih keras, tapi harus dibarengi juga dengan per valve yang seimbang, atau kita juga sesuaikan pressure regulator pada senapan tersebut. Karena jika kita hanya ganti per hammer yang terlalu keras, maka valve saat dipukul oleh hammer, akan terbuka terlalu lama, dan alhasil bukan power yang kita dapat, malah anginnya terbuang dengan sia-sia. Nah, untuk kondisi lainnya, misalkan kita bilang, gimana kalau per valve-nya keras, tapi per hammer-nya lemah? Nah, tentunya kalau kita set up seperti itu, maka yang terjadi adalah valve terbukanya terlalu sebentar, angin yang keluar cuma sedikit, dan akhirnya power malah turun banyak banget. Ada kemungkinan ketiga, yaitu adalah kalau misalnya kita ganti per valve keras, dan per hammer keras, apa yang terjadi? Nah, mungkin power bisa kita capai dengan lebih tinggi, cuma hasilnya adalah unit itu akan bekerja sangat keras, dan akan terjadi vibrasi yang besar, dan ini tentunya akan berpengaruh juga ke akurasi, plus juga ke umur valve atau ke umur chamber-nya sendiri. Karena dalam kondisi ekstrim, di saat valve bekerja keras, atau misalnya memukul saking kerasnya sampai memukul chamber, chamber itu bisa menjadi lemah atau menjadi retak. Pertanyaan ketiga, apakah semua merek per sama saja? Nah, tentunya berbagai merek per itu pasti kualitasnya berbeda-beda. Yang paling utama dari per senapan angin adalah, setiap tembakannya itu harus konstan, dan juga umurnya harus awet. Untuk kita sendiri, kita merekomendasikan merek Misumi. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kita, per ini itu jauh lebih konsisten dibandingkan dengan per-per lainnya, dan selain itu, per ini itu sangat awet hingga puluhan ribu kali tembakan, asal digunakan dengan benar. Lanjut ke pertanyaan keempat, apa bedanya dari tiap-tiap warna per Misumi? Per Misumi itu tersedia dalam berbagai macam panjang, diameter, dan juga warna. Panjang dan diameter tentunya disesuaikan dengan unit senapan kalian masing-masing, sedangkan untuk warna ini adalah penanda dari Misumi, mengenai tingkat level kekerasan dari per itu. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, Misumi itu misalkan warna biru lebih keras daripada warna hijau, dan ini tentunya bisa kalian pakai sebagai panduan, untuk kalian pilih per Misumi yang sesuai dengan unit kalian, apalagi kalau di unit kalian sudah menggunakan per Misumi. Misalkan di unit kalian menggunakan per warna biru, dan kalian ingin pakai per yang lebih keras, berarti kalian naik ke krem. Untuk pertanyaan kelima adalah, bagaimana caranya supaya per senapan angin kita awet? Apakah per harus diganti secara berkala? Nah, sebenarnya penggunaan per itu yang mesti kalian perhatikan adalah deflection. Deflection itu artinya, misalkan per yang kalian punya itu panjangnya 5 cm. Per itu pasti ada spesifikasi di mana maksimum deflectionnya, misalkan maksimal dipencet sampai dengan 1,5 cm. Nah, kalau kita paksain tekan si per tersebut lebih pendek dari 1,5 cm, maka per akan berubah daya kukulnya, dan saat kita lepas lagi, dia itu panjangnya nggak 5 cm lagi. Nah, hasilnya ini akan bikin tembakan yang nggak konsisten. Nah, jadi, kalian harus perhatiin batasan deflection dari per yang kalian punya. Dan pastiin kalian nggak nge-tune senapan kalian, sampai pernya tertekan lebih dari batasan deflection tersebut. Lanjut, mengenai per perlu diganti atau tidak, itu sebenarnya kalau kalian menggunakan per kalian dengan benar, dan memperhatikan batasan deflection yang saya sebutkan tadi di atas, maka sebenarnya umur per kalian akan awet banget. Tentunya sampai dengan puluhan ribu tembakan. Tapi yang pasti, kalian itu perlu banget punya kronograf, karena kronograf itu sahabatnya berdealers deh pokoknya. Kalian coba senapan kalian, kalau kalian ngerasa fps-nya mulai berubah, atau misalkan mulai tidak konsisten, nah mungkin itu adalah tanda untuk kalian mencoba untuk ganti per. Dan untuk pertanyaan terakhir, atau pertanyaan ke-6, jadi gimana caranya memilih per hammer dan per valve yang seimbang. Nah, karena tiap senapan itu berbeda-beda, mulai dari ukuran per yang digunakan, power output yang diinginkan, besar transfer port, dan lain-lain, jadi susah banget buat kita bisa rekomendasiin per apa yang sesuai atau seimbang untuk unit kalian. Tapi tentunya, solusi yang paling baik adalah kalian awali dengan memilih per yang baik kualitasnya. Salah satunya adalah dengan misumi. Kedua, saran kita adalah diskusi dengan teman atau komunitas kalian yang punya senapan serupa, barangkali mereka sudah melakukan research, dan bisa kasih tahu kalian per apa yang cocok di senapan tipe yang kalian miliki. Selain itu, solusi lainnya adalah kalian langsung kontak dengan pengrajin atau pabrik yang bikin senapan kalian. Tentunya mereka pasti paling ngerti mengenai senapan itu, dan mungkin mereka bisa kasih rekomendasi per yang cocok untuk misalkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tentunya, untuk penggantian per itu bisa jadi hal yang sulit, apalagi untuk per valve. Jadi, pastiin kalian lakukan penggantian per itu dengan orang yang betul-betul paham mengenai keamanan dan safety dari senapan tersebut. Itu dia jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyain seputar per senapan angin, terutama tentang misumi. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir, mudah-mudahan konten ini bisa jadi konten yang bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang pengen dapetin permis sumi, jangan lupa belanjanya di Megasports ya. See you on the next video.